kan justru yang awet muda tuh kalau yang di kampus Pak sering ketemu mahasiswa muda terus Pak yang kita-kita ini malah lebih cepet tua nih Pak berarti sama Mas Samsa saya angkatan beda setahun Pak senior saya hati-hati untuk teman-teman mahasiswa mohon teman-teman yang lain diminta untuk segera join ya dua menit lagi kita mulai di Jakarta ya panggilannya Mas Uun atau Mas Indoropik Uun Pak di Jakarta ya di Jakarta ini saya lagi numpang ruang meetingnya Kemenhub nih Pak jadi ceritanya anak telekomunikasi yang nyasar ke perhubungan berarti nge-linknya Kemenhub apa? Hubdar ya? Hubdar saya kapan itu sempat soan Pak Dirjen Hubdar oh enggak ini tadi habis meeting sama beliau juga nih terus terus kadang kalau hubungan udara sekarang ada beberapa airport yang di bawah hubut keren mengembangkan apa namanya flying taxi enggak nih? lagi uji coba nih Pak di Singapura kami udah uji coba dengan Mitra nah di Jakarta tuh sebenernya udah diminta juga untuk beberapa kali uji coba gitu tapi kemarin pandemi kan gitu jadi kami ini kalau ada inovasi dari kampus gitu juga senang banget kita jadi partner uji cobanya Pak siap karena saya kapan itu sudah lama sih saya menampilkan ya beberapa ketika ngasih motivasi adik-adik itu flying taxi kemudian drone-nya eheng jina itu tapi sudah lama sekali mungkin ketika saya ketua jurusan teknik elektro ITS waktu itu saya kasih motivasi nah sekarang ngambilin lah kalau sudah ini sudah mulai ya tinggal pelaksanaannya ya implementasi ini ya iya betul-betul adopsi pasar pasti akan butuh waktu Pak gitu tapi memang harus ada pionir-pionir kan yang mulai testing dulu piloting gitu pesawatnya berarti pakai drone ya? pakai drone iya pakai drone terus usagenya untuk antar obat gitu antar makanan gitu tapi kalau yang Singapura itu untuk penumpang Pak berarti itu pakai berapa penumpang? dua atau? iya dua yang di Indonesia itu kalau nggak salah Idea Lab itu pernah juga saya nggak tahu ya saya ingat saya pernah launching di Jogja kalau nggak salah itu tapi sponsornya Idea Lab itu punya Pak Tiwi orang Myanmar kalau nggak salah tapi Indonesia lah Indonesia Myanmar gitu kalau nggak salah itu secara landscape regulasi itu perlu ini juga Pak pengaturan area terbang gitu ketinggian berapa gitu kan itu regulasi di situ itu panjang panjang dan lebar masih panjang sekali ya jadi yaudah yang inventor-inventor ini coba dulu nih mumpung belum rigid gitu kan proof of concept gitu baru nanti ini kalau untuk logistik suka ini ya belum deh belum Pak jadi memang ada beberapa partner yang mau eksplorasi bareng kalau kita kan penyedia aplikasi selalu siap ya nanti gitu menghubungkan antara user dan OEM-nya gitu disitunya nanti bisa kita kolaborasi nih terus kita mempelajari user behavior yang tertarik sama layanan ini itu yang segmen seperti apa terus di saat-saat momen seperti apa kayak gitu karena video-video sudah berader ya jadi ngirim barang pakai logistik kemudian apa namanya dia tahu persis siapa yang dituju pakai apa namanya pembayaran itu juga sudah pakai QR code wah sudah janggih lah cepat Pak kayak kita meeting Zoom kayak gini aja webinar Zoom itu gak kebayang kan Pak 5 tahun yang lalu gitu sekarang udah jadi hal yang lumerah gitu jadi bisa jadi gitu inovasi yang masih jarang itu nanti cepat gitu oke berarti cocok ini kembali ke apa namanya telekom grup lagi hari uni walaupun walaupun ini saudara mudanya telju ya tapi kan satu ini satu darah Pak satu merah putih malahan sekarang ada wacana barusan ini TUNC Telkom University National Campus ya UNC oke oke tinggal bentuknya ini yang sedang kita kita kodok baik baik nasional campus itu berarti satu payung atau afiliasi begitu Pak wah ini lagi lagi diskusi hangat oke oke justru hangatnya disitu ya iya atau yang oh enggak aku dewe gitu ini antara tersentral atau independen gitu kan ya sedang kita bahas kemarin baru kemarin saya pulang dari Bandung juga para rektor para rektor ada TALU DTP DPC yang untuk kemajuan lah pada intinya untuk kemajuan terus untuk pemberataan angka partisipasi kaset pendidikan ya karena terutama untuk yang daerah karena belum belum terjangkau betul betul oke 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 Pak rektor Mas Uun bisa kita mulai ya ya saya ngobrol terus bisa sampai maghrib oke baik Assalamualaikum Wr Wb selamat sore yang terhormat Pak rektor Pak Triarif Sarjono kemudian pembicara kita expert kita sore hari ini Pak Uun enorofik gitu oke juga yang saya cintai ya teman-teman mahasiswa telekomunikasi di situ telah kita lukum Surabaya di sore hari ini Alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu-tamu spesial ya expert yaitu ini sebenarnya senior saya senior saya sekuliah dulu tapi memang beliau ini luar biasa di umurnya sangat muda punya karya yang sangat bagus juga dulu apa namanya apa sejarah sekolahnya juga sangat bagus nanti bisa jadi contoh untuk teman-teman semua inspirasi oke sebelum kita mulai ke materi saya mungkin yang pertama saya mohon sambutan dari Bapak Rektor untuk teman-teman semua semoga mahasiswa ini bisa lebih semangat walaupun sore-sore puasa ngabur burit semoga nanti apa namanya sambutan dari Pak Rektor menambah semangat teman-teman untuk selalu belajar oke memberikan kegiatan ini kegiatan ini jadi luar biasa ini link-linknya Mas Hamshan ini juga luar biasa dan sore ini hadirnya Mas Uun Ainur Rofik ini membawa inspirasi tersendiri insya Allah demikian walaupun kita ini nunggu-nunggu buka lemes tapi insya Allah nanti begitu mendengar materinya Mas Uun jadi logistik digabung transportasi kita memang punya visi perguruan tinggi berbasis ICT tapi aplikasinya di maritim transportasi dan logistik di awal barangkali kita bertanya-tanya kenapa ITTS ini kok visinya ini perguruan tinggi berbasis ICT yang implementasinya di industri maritim transportasi dan logistik termasuk saya belajar ini ITTS ini tidak punya kelautan tidak punya FTK fakultas teknologi kelautan kemudian tidak punya teknik mesin kok visinya ini maritim ada transportasinya dan ada logistik saat itu belum ada prodilogistik tapi alhamdulillah sekarang sudah ada prodilogistik Mas Uun jadi alhamdulillah sekali ternyata tiga hal ini sangat-sangat terkait tidak terpisahkan laut maritim ini bukan hanya masalah naik kapal atau perkapalan saja atau kelautan saja tetapi tidak tetapi di dalam laut ini ternyata luar biasa kekayaannya luar biasa kemudian pesisir sepanjang pesisir pantai juga luar biasa dan itu belum digarap apalagi masalah transportasinya kalau kontainer kalau kontainer-kontainer itu jelas laut sudah laut bikin katanya juga walaupun kita tidak punya fakultas perkapalan atau kelautan tapi kita sangat concern karena kita di ICT implementasinya di laut luar biasa nah demikian juga logistik saya diskusi dengan Cak Faisal Cak Faisal itu dirutnya pos yang dari telekom dulu juga sama Mbak Ana Mbak Ana sekarang direktur kurirnya pos juga saya bertanya-tanya juga karena kita punya ukur di logistik Cak Ning logistik itu makanan apa Ternyata belinya menyampaikan ratusan triliun uang itu berputar di logistik jangan keliru hanya saja saat itu teman-teman pos lagi tidur teman-teman sudah bangun sudah berlari sudah meloncat dan sebagainya ini luar biasa termasuk teman-teman yang bikin aplikasi Grab aplikasi apalagi tadi sempat ngobrol banyak jadi logistik juga tidak bisa terpisah dari transportasi kita visinya sangat jelas maritim transportasi dan logistik dan ini juga ditunjukkan beberapa riset penelitian pengambilan masyarakat dan inovasi kita itu juga ada diberang itu walaupun kita contohnya misalkan kita tidak punya teknik mesin tapi kita sudah melancang truk listrik dan ternyata tidak berhenti di situ truk listrik ini ternyata menjadi awal bahkan Pak Dirjain Hubdar waktu itu minta saya kasih waktu sebulan Pak Rektor untuk bisa saya launching di Kemen Hub saya tidak berani lawong truk ini kan baru digarap dan ini prototipe minus satu bukan prototipe pertama prototipe minus satu dikerjakan sama ada adik mahasiswa hanya enam bulan karena bonek ternyata ini berkembang baterainya kapasitasnya ditambah sekarang gearboxnya di ini kita fokusnya dikonversinya memang karena kita tidak akan masuk ke ranah produsen karena ini raksasa-raksasa jadi kita nanti main ke konversi truk yang ada kita konversi dan ini sangat luar biasa apalagi untuk saat ini solar di mana-mana habis kalau dulu saya lihatnya di Kalimantan antrian itu panjang di Kalimantan sehingga muncul ide kita ngembangkan truk listrik saja karena habis sudah banyak saya nanya mas ini antriannya berapa lama berapa jam ini tidak jam Pak ini kalau siang gini antri besok pagi baru dapat dan itu sekarang terjadi di Jawa ini semakin memantapkan kita bahwa konversi ke listrik ini jadi satu alternatif hanya saja satu masalah regulasi dan masalah ekonomikal jadi masih mahal ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng dan truk ini yang diangkut apa? logistik jadi apa istilahnya? nyambung mudah-mudahan ada pencerahan dari Mas Uun nanti untuk ada adik supaya bisa memunculkan motivasi semangat dan inovasi berakali ya untuk solve problem yang saat ini kita hadapi solar habis garam impor kemudian apa lagi itu yang migor saya awalnya migor itu apa? saya kira migoreng indomie karena saya ternyata minyak goreng itu juga langkah hampir semuanya impor mudah-mudahan dengan adanya materi sore ini terkait dengan logistik dan transportasi dari Mas Uun bisa membuka wawasan membuka wacana kita dan menambah semangat kita untuk terus berinovasi memberikan kontribusi nyata untuk permasalahan-permasalahan bangsa yang ada di hadapan kita saya kira itu Mas Sabsa Mas Uun pengantar dari saya kurang lebihnya mohon maaf selamat memberikan materi untuk ada adik tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuhun sangat Pak Rektor atas sambutannya dan juga semangat untuk teman-teman semua oke tanpa menunggu lama kita langsung saja kepada materi kita ya sebelumnya saya mohon izin sebentar saja untuk mereview singkat tentang CV Pak Uun Enorofik ini teman-teman juga nanti bisa mengambil inspirasi Mas Samsa saya boleh lift untuk agenda lain ya oh siap Maturnuhun Pak Rektor Maturnuhun sangat Pak Rektor Maturnuhun Mas Samsa adik-adik tetap semangat Maturnuh Pak Rektor saya jenit baik teman-teman semua terima kasih hari ini teman-teman tetap semangat di sore masih puasa saya akan sampaikan singkat jadi Bapak Uun Enorofik ini sekarang adalah Direktur of Government Affairs and Strategic Collaboration dari Grab Indonesia kemudian sebelumnya juga menjabat sebagai VP Strategic Collaboration sebelumnya juga beliau juga berkarir juga selain di startup seperti global company seperti Grab beliau juga pernah bekerja juga di perusahaan telekomunikasi kalau tidak salah di XL SRF Siata nah ini kemudian beliau menjadi CEO Office di Corporate Strategy and Business Transformation kemudian kalau kita lihat yang paling apa namanya inspiratif itu di kuliahnya dan juga award-award yang diperoleh oleh beberapa tahun gitu yang pertama beliau ini kuliah sebagai engineer teknik telekomunikasi di Telkom University di IT Telkom tahun 2011 sampai tahun 2011 nah kemudian berlanjutkan Master of Business Administration di multimedia University di Malaysia kemudian juga pernah melakukan pendidikan juga di MIT jadi teman-teman bisa kita lihat bahwa dari teknik telekomunikasi itu Pak Un ini bisa ke bisnis ke MPE juga ke strategi di MIT nah kemudian untuk award-award yang pernah diraih itu beasiswa-beasiswa dari luar negeri memang beliau ini kalau di kampus dulu memang sudah terkenal sebagai mahasiswa yang yang menjadi inspirasi adik-adik kelas termasuk saya dulu beliau ini juga aktif di organisasi aktif sebagai entrepreneur dulu pertama kali menerikan Kalisto kalau tidak salah itu benar-benar booming banget itu mentransformasi industri percetakan kemudian apalagi fotokopi merchandise dan lain-lain di satu tempat itu benar-benar banyak bisnis yang dilakukan oleh Pak Un dengan kawan-kawan sampai sekarang bahkan masih ada kalau teman-teman ke Bandung itu apa yang sudah gerintis dulu oleh Pak Un itu sekarang masih ada dan apa ya jiwa-jiwa entrepreneurship jiwa-jiwa bisnis jiwa-jiwa kemimpinan itu benar-benar dimiliki oleh seorang Pak Un Enero Fitna hari ini pengennya kita semua termasuk saya juga belajar dari Pak Un pengalaman kemudian juga bagaimana beliau ini memanage bisnis di Grab termasuk teknologi-teknologi dan inovasi yang ada di Grab nah mungkin dari saya itu aja kalau begitu langsung kita ke pemerintah utama kita Pak Un terima kasih Mas Hamza aku nyantai aja ya sama teman-teman adik-adik mahasiswa gitu jadi refreshing nih oke jadi tadi udah dikenalin saya Uun dan juga alumni telekom jadi kita satu keluarga seneng banget untuk bisa sharing disini mungkin aku pakai slide untuk bisa bantu menjelaskan pointernya tapi nanti paling slide singkat abis itu kita ngobrol banyak diskusi karena kenapa ngobrol dengan mahasiswa itu selalu saya seneng karena ngecas biasanya dari diskusinya itu banyak ide-ide baru banyak cara bertanya yang unik yang membuat kita berpikir lagi dan dulu saya ketika mahasiswa seperti teman-teman semuanya itu seneng banget kalau ada yang sharing dari industri jadi kan kalau di kelas itu kita dapat ilmu fundamental ilmu dari para dosen tapi penerjemahan ilmu itu ada di industri jadi ketika ada narasumber dari kakak kelas yang udah kerja di mana balik ke kampus dan cerita itu biasanya bisa melengkapi apa yang ada di kelas dengan apa yang praktikal dilakukan di industri semoga nanti waktu yang kita invest bareng-bareng ini bermanfaat jadi saya judulin ini sama kayak slogannya ITTS jadi solution for the nation karena ini yang kita lakukan yang benar building solution for the nation yang pertama tadi sempat bilang it feels great to be home seneng banget ketemu lagi dalam satu keluarga besar Telkom terus mungkin sedikit cerita tentang Grab kalau kita kerja di startup itu temponya itu kenceng banget mungkin saya dulu pas lagi mahasiswa suka ngerasa kayak gini berat banget jadi mahasiswa kayaknya 24 jam 7 hari gak cukup kegiatan banyak di kampus banyak terus ekstra kulikuler juga banyak kayaknya capek banget kadang ada masa-masa dalamnya kayak gitu di kamar kosan kayaknya jadi orang kerja enak tapi ternyata pas udah kerja sama-sama juga hektiknya banyak yang harus dikerjakan banyak yang harus dilayani banyak problem yang harus dipecahkan nah ini membutuhkan sebuah energi apa sih yang membuat orang itu punya semangat yang tinggi untuk bekerja ada macam-macam ada yang bermotivasi karena tujuan tertentu karena gelar tertentu karena penghasilan ada yang motivasinya macam-macam tapi fundamentally kita masih nanya diri kita kenapa sih kita ada kenapa sih kita melakuin layanan ini saya termasuk tipe orang yang sumber energinya itu dari purpose saya akan sangat punya energi besar dan sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu ketika purpose-nya itu clear jadi termasuk juga kerja kerja itu kalau itu purpose driven itu gak berasa kayak kerja dinikmatin aja mau pagi siang sore harus memecahkan masalah yang rumit itu dinikmatin karena purpose-nya kuat termasuk di Grab ini saya bersyukur karena perusahaan ini purpose driven banget jadi pertanyaannya adalah kenapa sih kita exist kenapa Grab itu exist yang kita berawal dari perusahaan transportasi yang mengantarkan orang dari titik A ke titik B tentunya kita menggunakan teknologi telekomunikasi juga aplikasi ini gak akan jalan kalau tidak didukung dengan backbone telekomunikasi yang kuat nah jadi titik A ke titik B kita kerjaannya itu ngubungin orang deh dari titik A ke titik B sampai dari satu orang pakai dua orang sepuluh orang seratus orang jutaan orang sekarang pakai makin banyak tapi ternyata ketika kita lihat lebih jauh dari sekedar angka berapa sih omset saya berapa sih net revenue nya berapa EBITDA margin nya dan lain-lain ternyata disini tuh ada ketika kita lihat beyond the number itu siapa sih sebenarnya yang pakai layanan ternyata ada banyak nih ada ibu-ibu yang mau ambil pensiunan misalnya atau mau datang ke makam suaminya ziarah ada bapak-bapak yang bekerja untuk mengumpulkan uang untuk membangun rumahnya ada anak-anak yang pengen pergi ke sekolah dan lain-lain jadi sebenarnya beyond number there are a lot of dreams that happen within the platform jadi kita memaknai eksistensi kita itu is not only bridging distances between the point A to point B tapi juga bridging distances between you and your dream jadi kita menghubungkan menjadi jembatan jutaan mimpi yang terjadi ada mungkin mahasiswa yang baru lulus pengen interview kerja pertama naiknya naik jadi karena pekerjaan menghubungkan mimpi ini menjadi pekerjaan yang mulia dan akhirnya purposeful banget jadi kalau bangun tidur eh hari ini mau kemana ya mau ke kantor mau dial in dan sebagainya ngapain menghubungkan mimpi jadi antara kamu dan mimpimu ada grab jadi itu fundamental reason purpose beingnya kita menghubungkan jutaan mimpi nah mimpi itu berasal dari mana kalau dari Indonesia kita berawal dari very humble beginning 2014 itu cuman ruko kecil ini tiga lantai dan ini jilamnya gudang jaket helm itu banyak di sini terus semua tim juga ada di sini tim legal marketing bisnis dan lain-lain jadi satu jadi satu itu sangat small very humble beginning kantornya kecil timnya kecil tapi mimpinya besar untuk menghubungkan jutaan mimpi orang-orang itu tadi nah hari ini fast forward Grab telah menjadi everyday day everything super apps artinya apa sih yang aplikasi yang dibuka tiap hari aplikasi yang bisa dilakukan untuk mengerjakan banyak hal di sini kita udah exist di lebih dari 400 kota ada di 8 negara di seluruh South East Asia ada jutaan perjalanan yang terjadi ada jutaan micro entrepreneur yang terbantu ada juga jutaan pengguna downloader yang akhirnya pakai aplikasi terus layanan food adalah salah satu yang tercepat di Asia Tenggara pertumbuhannya bahkan mungkin to put it into perspective mungkin sejak tadi kita dial in zoom sampai detik ini mungkin sekitar setengah jam itu udah ada sekian juta ayam geprek yang diantarkan lewat Grab jadi every minute counts itu yang menjadi energi kita kayak oh iya nih gue semangat nih jadinya bikin ngodingnya semangat gitu make sure that app works semangat make sure kerjasama dengan lintas institusi bagus karena kita menjaga bareng-bareng ekosistem mimpi ini nah apa aja sih layanan yang udah ada di Grab kalau dulu kita berangkat dari Grab Car ini ya pengantaran peroda 4 lalu launching ketika saya masuk di Bali itu nge-launching Grab Bike yang sekarang menjadi backbone untuk banyak sekali layanan seperti Grab Food dan lain-lain nah terus yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga ada Grab elektrik nah sekarang ini Grab udah memiliki 8.500 unit kendaraan listrik gitu dan kita telah menyempuh 30 juta kilometer tanpa emisi karbon itu 30 juta kilometer itu setara dengan keliling dunia 700 kali jadi banyak tantangan di kendaraan listrik tapi kita percaya bahwa harus ada pionir yang memulai dan itu yang menjadi energi untuk kita mulai duluan deh terus ada Grab Food I'm sure teman-teman juga familiar Grab Express untuk kita di barang di layanan finansial kita bekerjasama dengan OVO dan juga Link Aja terus di layanan kesehatan yang kemarin booming sekarang teman-teman kalau misalnya pengen konsultasi dokter nggak harus ke rumah sakit karena bisa lewat chat dokter-dokternya hadir di genggaman teman-teman semuanya ini kemarin pas pandemi kepake banget karena rumah sakit pada penuh dokternya juga sibuk melawat orang-orang yang kritis jadi layanan Grab Health ini membantu sekali untuk pasien yang tidak harus ke rumah sakit dan membantu dokter juga untuk bisa fokus menangani pasien yang lebih kritis karena yang keluhan-keluhan sedang udah bisa dibantu lewat aplikasi terus kita kan institut teknologi Telkom Surabaya pasti harus ngomongin dengan teknologi kita belajar teknologi belajar teknologi itu mata kuliahnya kan susah-susah anak telekomunikasi sebenarnya bisa apa sih kalau kita jago di bidang teknologi ada beberapa hal yang pertama kita bisa melakukan keamanan yang susah ini sebenarnya add skill karena gimana caranya ngelayanin jutaan orang itu dan di antara jutaan itu ada keluarga kita sendiri yang pakai jadi saya mikir kalau misalnya saya belajar program pada saat mungkin saudara saya lagi pakai atau istri saya sendiri lagi pakai orang tua saya lagi pakai jadi kita harus pastikan yang namanya safety itu bagus add skill kalau skalanya yang pakai cuma 10 orang 20 orang mungkin kita bisa masih bisa nih pengawasan yang manual tapi ketika yang pakai dalam satu menit itu ribuan bahkan puluhan ribu maka kita harus bikin protokol safety itu scalable nah contoh-contohnya apa sebagai perusahaan yang bergerak di bidang red hailing kita pioneering teknologi untuk safety contohnya yang satu ada fitur share my ride share my ride itu kalau teman-teman lagi naik grab itu bisa membagikan life tracking perjalanannya ke grup keluarga misalnya atau ke teman untuk dilihatin ya gitu eh gue lagi naik grab nih gitu kan misalnya agak malam nih jalannya gitu terus eh liatin ya nah teman-teman udah bisa ngetrack nih udah sampai mana gitu terus yang kedua ada SOS button gitu tombol keadaan darurat yang kita integrasikan ke berbagai penyedia layanan bantuan langsung gitu terus ada free call dan juga number masking gitu nah ini tuh penting number masking ke fitur safety kenapa gitu karena untuk privasi dari para pengguna jadi gak ada ceritanya nih udah selesai naik grab terus eh kok kayaknya tadi mas-masnya ganteng nih gitu atau mbak-mbaknya cantik nih saya whatsappin lah gitu sebagainya so privacy tetap terjaga karena semua numbernya itu dimasking selain itu kita pakai teknologi VoIP gitu teman-teman pasti familiar gitu jadi perlu hanya perlu pulsa internet aja gitu ini sangat membantu para pengemudi bayangin ya pengemudi itu setiap order harus nelpon gitu untuk memastikan titiknya tepat layannya tepat gitu nah itu mereka bisa habis 200-300 ribu setiap bulan padahal para pengemudi ini coming from very humble beginning dimana 200-300 ribu itu berharga banget buat mereka nah dengan teknologi kita bisa menghadirkan VoIP-based call lewat aplikasi yang jelas dan bisa terdengar sehingga gratis saya pernah ketemu driver di Bali itu berterima kasih banget ketika fitur ini di launching karena dia baru punya bayi nah uang 200-300 ribu yang tadinya buat beli pulsa telepon itu dia bisa save buat beli susu dan popok anaknya itu cerita satu orang bayangin berapa orang yang terbantu ini jutaan berarti savingnya itu dikali jutaan terus kebermanfaatannya buat jutaan keluarga nah itu yang menjadi balik lagi tuh ke purpose-nya itu membuat kita kayak wah gue kerja worth it ya gak sia-sia gitu dan berasanya kayak ini kerja bukan cuman buat nyari dunia gitu tapi juga buat nabung amal nih buat akhirat nanti karena memang bener-bener dipakai oleh orang bermanfaat nah yang terakhir ada selfie authentication dulu itu kita mempelajari bahwa banyak kriminalitas tindakan yang tidak mengenakan itu terjadi ketika drivernya itu tidak pegang akun dia sendiri jadi tidak tidak ada attachment kayak wah gue sayang akun gue deh gitu supaya tetap prima tidak ada komplain dari pelanggan tidak ada sanksi dan sebagainya nah kadang yang terjadi itu kalau dia bukan pakai akun sendiri itu tingkat penjagaannya itu turun nah maka kita enforce gimana caranya biar para pengemudi ini pakai akun asli mereka penumpang juga pasti akan lebih seneng ketika pengemudi yang biodatanya di aplikasi sama yang benar-benar ngantar mereka itu orang yang sama bukan orang yang beda kan bisa takut kan nanti kalau ini gimana nah kalau tanpa teknologi kita gak mungkin tuh ngecek satu-satu pengemudi selalu harus yang sama tapi dengan teknologi itu dimungkinkan jadi kita pakai selfie authentication dan selfie ini aja gak gampang pertama bikin selfie yang biasa ada aja yang nge-crack nih foto ditaruh depan akhirnya kita pakai selfie teknologi yang lebih advance lagi harus digoyang-goyang handphonenya harus diambil berapa angle ada lagi nih orang yang nge-crack pakai video kita tingkatin lagi keamanannya jadi selalu continuous iteration itu part of our daily life nah selain safety apalagi yang bisa dilakukan at scale yaitu inclusivity karena tidak semua orang itu diberkati dengan tubuh yang normal fungsi-fungsi indera yang normal ada beberapa banyak saudara-saudara kita yang diberkati dengan cara yang berbeda yaitu dengan misalnya mas Ivan mas Ivan ini orang Bandung mahasiswa dia tuli gitu atau tunah rungu hearing impaired nah dia masih bisa menjadi driver grab gitu masih bisa tidak bergantung pada orang lain tapi masih bisa jadi aktif gitu di keluarganya dia masih bisa menjadi orang yang mandiri punya sumber penghasilan sendiri karena apa? karena dengan teknologi ini jadi kita bantu komunitas teman-teman yang disabilitas untuk bisa tetap empowered untuk bisa punya kesempatan nah mas Ivan ini ketika saya tanya kenapa mas masuk grab gitu dia dengan bahasanya menjelaskan bahwa saya tuh suka fitur chatnya gitu jadi di aplikasi grab itu teman-teman kan bisa chat gitu nah itu sangat membantu untuk rekan-rekan kita yang tuli karena akhirnya gak harus ngomong gitu kalau di telepon kan dulu sebelum ada chat harus telepon kan nah kita termasuk aplikasi pertama yang mengeluarkan fitur chat akhirnya banyak teman-teman tadi yang ngerasa terbantu oh kalau kayak gini saya bisa lancar komunikasi dengan para pengguna nah itu salah satu how we could use teknologi at scale sekarang teman-temannya yang masih fun udah banyak banget udah ada 700 orang with disability yang serving as a micro entrepreneur ada yang jadi pengemudi mobil ada pengemudi motor ada yang ngantar makanan beberapa kali di Jakarta saya menemui driver yang mengantarkan makanan saya itu kok gak bisa nih gak bales ketika diajak oh ternyata beliau bisu nah tapi tetap bisa melayani ada juga yang jadi agen grab kiosk jual pulsa dan lain-lain melalui aplikasi jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan teknologi baik secara safety at scale maupun inclusivity at scale selain itu kita juga bisa membuat yang namanya dampak sosial dalam skala besar tadi kan udah diceritain bahwa pengguna ini banyak ada di 400 kota lebih terus berarti tingkat ekonomi yang dirasakan yang dirasakan oleh para pengemudi yang mendapatkan kesempatan bekerja di sini itu juga banyak sekali dan itu bisa diperkati karena ada peran teknologi ini ada sedikit video tentang grab selamat menikmati suaranya tadi kedengeran ya dengeran masuk suaranya South East Asia is a place brimming with ambition but also limitations millions face challenges in the everyday lives that's why we've created the everyday everything app a platform that's creating new possibilities for millions of people to thrive just like Alicia my jolly chips are many food like si sing serada jolly chip is very traditional because of the grab technology we can reach out so many people not just in Makati but everywhere now I have new sets of regular customers that I have never seen because my business is better now I can take care of my family especially now that I have my grandchildren now that local restaurants can reach more customers Grab Food is helping to level the playing field but sometimes the obstacles aren't to do with money but independence I was a very active person I played soccer I played golf when I first got stricken by stroke I just found myself useless and my wife has to carry the role of the single breadwinner in the house I just can't let her do it I have to get back up again and do it for my family and you grab employing people like me it gives me a chance to prove to the rest of the world that I don't have to depend on anyone else to move around and Mokhtar is not the only one proving that you can overcome what life throws at you Rudy Anto is one of the 100 million unbanked will be helping access the digital economy by 2023 sebelum saya punya rekening itu saya simpen di laci mungkin ada sedikit kewaswasan juga takut diambil belum kenal yang namanya digital gitu dan itu Grab memberikan solusi bahwa Grab bisa memberikan rekening saya bekerja bersama Grab itu udah 4 tahun saya kumpulin tuh Alhamdulillah saya sudah bisa bangun rumah saya bisa cicil mobil setelah itu cita-cita saya menikah iya for some people dream could be really simple seperti tadi ya yang Pak Rudy Anto ceritain menambung beli mobil beli rumah dan akhirnya menikah nah ini di enable oleh teknologi dulu Pak Rudy Anto ini gak tahu simpen duitnya di mana cuma di bantal gitu resiko hilang ada resiko gak ketahuan totalnya berapa ada gitu tapi dengan mengenalkan teknologi ini orang-orang jadi mau nih bikin rekening bank bahkan banyak sekali driver Grab ini yang baru bikin rekening bank ketika bergabung nah sebelumnya dia gak punya nih financial track record gitu jadi ketika nanti dia perlu bantuan untuk mengembangkan usaha dan sebagainya ratingnya belum terbantuk dengan kuat nah disini diajarin nih financial literacy financial management gitu supaya bisa tumbuh nah kebayangkan kalau generasi pertamanya seperti Pak Rudy Anto ini udah melek finansial melek teknologi nanti ketika dia udah menikah punya anak anaknya lebih melek lagi gitu nah ini yang kita akan bawa sama-sama revolusi talenta untuk lebih siap menghadapi ekonomi digital apa yang dibutuhkan sekarang kita ngomongin talent ya tadi kan kita ngomongin Grab misinya dan impactnya seperti apa tapi sebenarnya di dalamnya tuh orang-orangnya tuh butuh yang kayak gimana sih nah basically ada dua dichotomy of mindset gitu to put it very simple mungkin ini oversimplification ya nah ini ada growth mindset sama fixed mindset nah bedanya apa yang pertama adalah ini karakternya ya failure is an opportunity to grow jadi kalau anak-anak di startup itu biasanya ngelihat failure is a blast gitu oke failure means you try and then when you try there is an opportunity to grow jadi failure is not the limit of my availability my abilities gitu jadi I can learn to do anything I want gitu biasanya banyak empowerment ketika kerja di startup boleh lo boleh belajar lo boleh explore gitu gak ada yang bilang gak jago karena semuanya juga belajar gitu industri ini industri baru yang datang orang-orang dari berbagai ekspertis kayak saya dari telekomunikasi ada temen saya juga yang dari perhotelan bahkan ada dari e-insurance ada dari industri yang lain perminyakan dan lain-lain jadi kumpul untuk sama-sama mempelajari hal yang baru terus ketika ada tantangan it's actually helped me to grow bukan I don't like to be a challenge justru kita embrace yang namanya tantangan itu misalnya ketemu customer ketemu para driver ada keluhan aplikasinya error nih ada gini-gini oke gitu kita kasih tau lebih banyak kita pengen tau kapan errornya presisinya kapan dimana titiknya supaya kita bisa cari solusinya apa terus orang yang punya growth mindset itu juga believe bahwa my effort determine and attitude determine abilities bukan potensinya bukan fix yang udah predetermine jadi kita believe in growth selama effort kita kuat attitude kita bagus maka capability kita akan terus naik terus feedback is constructive terus I'm inspired by the success of other jadi ketika kita ngeliat platform yang ini sukses yang ini sukses kita justru very inspired oke then how can I do better than them how can I do than myself last year or last week terus try new things kayak di grab tadi berawal dari transportasi tapi sekarang udah merambah ke banyak karena basically we're open to new ideas ini salah satu platform yang digunakan untuk pengemudi dan penumpang bertemu dan bertransaksi di sana kegiatan ekonomi terjadi we try new things what if kita tambahin food pengantaran makanan what if kita tambahin express pengantaran barang nah ternyata makin banyak pengguna aplikasinya makin sejahtera para muka pengemuninya oke what if we add new feature lagi tentang grab health tadi oh ternyata makin banyak penggunanya yang akhirnya consult setelah consult dia beli di apotek beli di apoteknya lewat grab itu juga akhirnya pengemudi dia dapat penghasilan lagi dari ngantar obat dari apotek ke rumah terus kadang dia harus ke rumah sakit nah dapat penghasilan lagi dari mengantarkan rumah ke rumah sakit gitu jadi we like to try new things experience fail gak apa-apa tapi fail itu kita pelajari dan akhirnya kita pakai untuk improve so building a solution at scale for the nation gitu seperti slogannya telkom institut surabaya solution for the nation at scale untuk orang banyak untuk 200 juta penduduk Indonesia is not impossible selama kita pakai teknologi gitu untuk kebaikan so I would close the session there terus lebih banyak ngobrol sama teman-teman dari sini oke terima kasih saya kembalikan ke Mas Hamzah baik terima kasih Pak Un atas pemamparan materi yang saya luar biasa dari teman-teman semua mungkin bisa mendapatkan inspirasi ya dari Pak Un jadi bisa kita simpukan bahwa dari teknologi itu bisa membawa impact dan juga bisa membantu banyak orang tidak hanya orang di sekitar kita tapi bisa kita bisa membantu orang-orang yang punya kebutuhan khusus dan mereka yang berada di pelosok-pelosok Nusantara kemudian dari teknologi itu bisa kita kembangkan melalui mindset yang terus tumbuh berbenah dari teman-teman mungkin ada pertanyaan nih untuk Pak Un Pak Un juga dulunya teknik telekomunikasi kalau tidak salah saya pernah baca di Purpose itu dulu TA-nya tentang satelit jadi Pak Un sebenarnya orang satelit orang yang transmisi orang yang kita ngitung Pak Un kalau tidak salah dulu ya satelit apa ya teknologi teknologi satelit untuk pulau-pulau terluar karena dulu banyak yang tidak bisa terhubung jadi teman-teman jangan salah nih Pak Un itu benar-benar orang telekomunikasi yang dulu korunya malah di satelit transmisi tempatnya apa namanya ngitung-ngitung oke silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan presen jangan sungkan untuk tanya ataupun apa namanya ingin pengen tahu tentang pengalaman-pengalaman dari Pak Un oke ini ada dari Eka Teddy Gautama oke silahkan silahkan di-unmud dan langsung bicara atau lewat ini lewat chat oke langsung ngobrol aja Eka Eka Teddy sore Pak saya driver Grab area Surabaya Raya juga Pak mau nanya mungkin bapaknya tahu ya kenapa ongkos kirim itu diturunkan secara sebiak dari Grab gak ada diskusi gak ada notifikasi dulu ke driver yang awalnya 8000 jadi 6400 itu pun kalau belum kena parkir parkir 1200 berarti sisa 4400 nah kenapa ya Pak oke oke terima kasih pertanyaannya mau satu-satu atau ditambung dulu oke bisa langsung di jawab aja Pak oke ini Mas Eka Teddy udah berapa lama joinnya dari tahun 2018 Pak udah lama dong sambil kuliah sambil kuliah iya mantap biasanya ngambil apa aja saya ambil makanan aja Pak oh fokus makanan iya nah gimana tuh baginya kuliah sama narik tuh ya apa ya Pak kalau kuliah pagi terus siangnya kosong ya tak tinggal narik bentar nanti kuliah lagi terus malam ya narik oke oke seru kan gitu jadi ini langsung ke pertanyaannya ya gitu jadi dari pertanyaannya kenapa sih ongkos kirim diturunkan secara sepihak gitu tanpa ada perlendingan dulu dengan driver di Surabaya Raya gitu ongkos kirimnya dari 8000 menjadi 6000 terus belum kenapa kira pakai algoritma ongkos itu kan gini ketika kita penentuan tarif itu pasti dihitung berdasarkan aspek ada beberapa hal nih tapi yang paling kuat adalah aspek ini satu adalah cost to serve dari para pengemudi itu sendiri gitu untuk melakukan pekerjaan ini kira-kira tuh butuh modal berapa sih gitu pasti kayak bensin waktu pulsa dan lain-lain gitu elemen-elemen itu pasti ada yang kedua adalah elemen daya beli masyarakat gitu nah daya beli masyarakatnya kira-kira di harga berapa sih yang optimum gitu secara untuk bisa mereka akhirnya mau beli dan itu optimum kan ada kayak gini nih kalau di hukum ekonomi kalau misalnya harganya sekian orang beli satu kalau harganya sekian makin turun orang belinya dua makin turun lagi orang belinya tiga dan sebagainya gitu jadi ada elastisitas ekonomi nah itu kurva itu yang kita pelajarin tuh elastisitas ekonominya itu ada di berapa supaya nanti net-net penghasilan sehari jadi jangan dihitungnya per order nih gitu tapi dihitungnya full satu hari itu income-nya itu berapa gitu jadi misalnya ketika satu hari ketika misalnya 8 ribu tapi ordernya misalnya 5 gitu kan berarti kan nilainya X gitu 8 x 5 40 ribu gitu misalnya nah kalau misalnya ini 6.400 tapi ordernya 8 gitu jadi pengalihnya lebih tinggi akhirnya net-net income yang di rumah itu untuk yang full time itu lebih optimum gitu nah ini yang kita ini terus ini bro Eka kita lihat angka berapa sih yang optimum untuk net penghasilan tentunya bisa jadi turun bisa jadi naik gitu sekarang kan sekarang BBM lagi naik gitu kan baik pertama itu juga kita lihatin terus gimana ya caranya biar optimum daya beli masyarakat udah kuat belum kalau kita naikin gitu jangan sampai kalau kita naikin kalau istilah driver itu anyep gitu ya anyep itu artinya gak ada order gitu nanti harganya tinggi di pikiran kita wah bagus nih penghasilan gue tinggi tapi ternyata anyep gak ada yang yang beli sedikit nah consideration itu yang yang di yang selalu di dipertimbangkan gitu dan tentunya ada mekanisme untuk konsultasi sama para pengemudi cuman kan jumlahnya jutaan gak bisa satu-satu ditanyain gitu kalau satu-satu ditanyain nanti kita take very long time dan gak adaptif untuk berubah gitu pada akhirnya momentumnya udah hilang sedangkan kita belum berubah gitu jadi itu yang dilakukan itu untuk yang elemen yang pertama ya gitu jadi pengambilan keputusannya itu satu mesti data driven yang kedua mesti juga memperhatikan dari input jadi nanti kalau misalnya di Kopdar kalau misalnya ternyata nih Balau Eka punya ini tapi gak masuk nih Pak gitu kan belum ininya belum ini dan sebagainya gak apa-apa sampai ini di Kopdar kita pasti dengerin oke gitu kita lihat nah terus yang parkir ini bener nih karena sekarang ada banyak yang beberapa tempat itu pengemudinya harus parkir dulu kan gitu nah disini kita ngomongin sama dan sama tim di seluruh negara bahkan gitu karena tidak hanya Indonesia yang mengalami ini gitu jadi kita sedang mengembangkan fitur untuk mendeteksi tempat-tempat yang ada parkirnya nanti di embed gitu di harga jadi teman-teman yang harus parkir itu terkompensasi gitu nah tentunya ini bertahap kalau udah itu dari 2018 pasti ngeliat aplikasi itu berevolusi gitu dulu eh chatnya gak ada gitu jadi ada eh fitur ini belum ada jadi ada nah ini termasuk nih fitur yang parkir ini fitur yang sedang dikerjakan gitu jadi nanti teman-teman bisa ngerasain ini nah harapannya feedback-feedback yang kayak gini sering banget kita dengerin ketika hopdar gitu baik online maupun offline itu kita tampung dari Surabaya dari Makassar dari banyak kota yang lain untuk nanti kita urutin oke apa aja yang harus kita lakukan kita bagi manpowernya kayak gimana terus kapan di launching di bulan apa gitu sesuai dengan kompleksitas masalah yang harus dihadapi gitu sih Bro Eka semoga menjelaskan gitu konteks gitu kenapa keputusan sulit harus diambil gitu oh karena emang dinamika market lagi kayak gitu gitu oke menjawab ya Eka ya jadi beberapa mahasiswa ini Pak Un memang beberapa jadi jadi mitra jadi teman-teman ini waktu pandang nih mereka juga kuliah mereka juga apa namanya juga narik jadi memang detail komuni sekarang ini memang jadi apa ya ya solusi loh teman-teman yang pengen kerja juga kuliah oke silahkan teman-teman oke ini ada dua pertanyaan dari Rian Gunawan dan juga Muhammad Ferry oke silahkan Rian duluan Rian Gunawan oke baik Pak terima kasih atas apa yang diberikan saya ingin bertanya Pak jadi gini Pak jadi sebuah proses logistik kan sekarang udah masuk di daerah digitalisasi nah pastinya juga memiliki dampak negatif ya Pak jadi bagi si pengusaha logistik ini contohnya seperti misalkan biaya investasi penyedia produksi terus ada misalkan untuk robot atau drone yang sekarang lagi marak dan transportasi tentunya nah jadi apa ya strategi perusahaan logistik tersebut mengatasi dampak negatif ini apa mungkin membuat sebuah perobosan yang dapat apa dapat mengatasi dampak negatif ini Pak seperti itu Pak bagaimana terima kasih sorry tadi dampak negatifnya apa ini apa biaya investasi penyediaan produksi robot drone atau transportasi yang tinggi oh oke jadi pertimbangannya ya kalau misalnya harus menjediakan biaya investasi kayak gitu ya oke oke ini langsung juga ya kalau gitu gini jadi setiap usaha pasti ada investasinya gitu nah investasi itu ada dua model investasi di capital expenditure atau biaya modal artinya kita membeli alat nih gitu atau operational expenditure akhirnya kita sewa aja gimana gitu atau kita beli sesuai dengan volume yang kita butuhkan nah justru sekarang dengan revolusi industri 4.0 terus ada juga perusahaan yang spesialisasi di banyak bidang gitu sekarang tuh banyak spesialis yang berkolaborasi gitu jadi misalnya gue punya pabrik gue gak harus punya logistiknya gitu karena udah ada perusahaan yang emang jago di bidang logistik bidang masternya disana saya tinggal beli servisnya aja gitu jadi saya gak perlu invest drone-nya gak perlu invest kendaraan bahkan gitu gak perlu punya yang lain tapi ketika butuh saya tinggal pesen aja gitu ke perusahaan rekanan ini nah sama aja kalau misalnya kita memutuskan menjadi perusahaan logistiknya ya berarti kita hitung berarti kita mau invest nih di aset logistik capital expenditurenya tuh berapa terus daya tahan setiap alat itu bisa berapa lama misalnya mesin ini kuat 5 tahun gitu berarti kan ada depresiasi per tahun gitu kan nah dengan adanya depresiasi itu kita harus offset mesin ini mengenerate income berapa kalau di net-net ini positif dan berarti mesin itu layak untuk dibeli jadi ada perhitungannya kayak gitu nanti kalau ngambil di telekomunikasi dulu kayaknya belum ada ya mata kuliah yang ini ya gitu jadi kalau di bisnis atau di ekonomi nanti ada nih corporate finance namanya mata kuliah itu atau economic kawan-kawan gitu nah ambil mata kuliah itu atau kalau sekarang tuh ini teman-teman walaupun kuliah telekomunikasi tapi banyak belajar ilmu-ilmu yang kepake gitu jadi kayak ekonomi corporate finance itu penting itu ilmu alat gitu kalau teman-teman jadi pengusaha jadi profesional harus ngerti kan gitu nah banyak ambil kuliah online kan sekarang bisa nih ngambil kuliah di Coursera di lain-lain itu ada banyak platform gitu bahkan dari kampus-kampus terkenal bisa ambil nah itu untuk melengkapi teman-teman semuanya jadi dulu diajarin sama mentor saya tuh eh kuliah itu cuma akan ngisi otak kamu 30% angkanya tuh ini arbitrary 70%-nya harus cari carinya dari mana dari aktif ikut kegiatan organisasi lomba terus ambil kursus yang lain yang kira-kira kita butuhkan jadi untuk untuk melengkapi pengetahuan kita semoga semoga menjawab ya terima kasih mantep jawabannya sebenarnya ada teman-teman dapat ekonomi teknik tapi memang tidak komponasi banget sih mereka ngitung biaya ngitung biaya personal biaya kapex oke silahkan seperti yang selanjutnya untuk umumun silahkan oke terima kasih ini kan kata Pak ini kan kalau kalau borasi sama perusahaan perusahaan itu kan diusahakan ya nah ini kan sebelum acara bisa diulangi bentar Pak saya ulangi lagi Pak pada waktu acara ini belum dimulai kan lebih baik kita kan harus mencari materi dulu biar ada pertanyaannya nah saya nemu di website-website itu Grab ini udah jadi transportasi pertama di aplikasi janglinggo mungkin dari Mas Uun bisa informasi apa itu sih janglinggo itu Mas apa dampak-dampaknya buat apa namanya di depannya buat Grab itu gimana oh oke ya jadi janglingko terima kasih terima kasih pertanyaannya Miss Bahul Munir ya jadi janglingko ini aplikasi yang dimiliki oleh BUMD Jakarta nih jadi Jakarta itu kan mode transportasinya banyak ada yang pakai MRT kereta ada yang keretanya aja ada berapa macem kalau di Jakarta MRT LRT KRL itu macem-macem terus ada busway terus ada angkot dan lain-lain terus ada kita nih perusahaan transportasi yang dari poin ke poin last mile kalau kereta kan udah ada kan dari stasiun ke stasiun belum tentu nyampe kantor titik yang dimau belum tentu nyampe rumah nah Jaklingko ini mengintegrasikan itu semua mode transportasi jadi nanti di aplikasi Jaklingko orang tuh bisa milih kayak gini nih saya dari rumah mau ke kantor klik di aplikasi Jaklingko nanti ada pilihan kamu mau naik apa gitu kalau mau naik Grab dari ujung sampai ujung harganya sekian waktunya sekian gitu biasanya kalau ujung ke ujung pakai Grab itu paling mahal kan gitu tapi waktunya paling pendek paling cepat tapi kalau misalnya gue lagi mau hemat nih gitu gue mau hemat gue mau campur pakai kereta gitu jadi naik Grab ke stasiun terdekat terus naik kereta kereta di Jakarta kan murah tuh nggak nyampe 10 ribu nah long haulnya pakai kereta nanti pas udah nyampe di pusat kota tinggal ke kantor nyambung dikit pakai Grab lagi gitu nah itu diintegrasikan kalau sebelumnya kita tuh harus pesen satu kali mau berangkat sampai stasiun ngetap keretanya lagi terus nanti turun stasiun harus pesen lagi itu kan hassle kan dan kita belum tahu total budget gue harus berapa yang keluar gitu tapi kalau diintegrasikan lewat aplikasi ini jadi orang bisa tahu dari depan gitu oh total budgetnya sekian terus waktu yang dibutuhkan sekian terus bookingnya sekali aja gitu inovasinya kayak gitu tuh menurutnya ya makasih ya pertanyaannya oke pertanyaan terakhir sekarang dari Monica cewek silahkan Monica ya Pak ya sama story Pak mau menanyakan ini kan Grab kan termasuk aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia bagaimana menghubungkan integrasi antara hulu ke hiler dari bawah sampai ke pusat mengenai informasi atau update-update apapun yang ada di pusat lalu upaya apa yang dilakukan oleh Grab untuk mengatasi seperti hacker-hacker agar tidak bisa mengakses hal tersebut itu sih Pak kalau biasanya di perbankan kan ada perlombaan hiker agar kayak webnya itu aman apakah sama juga seperti itu atau bagaimana untuk mengintegrasikan datanya itu aman terima kasih Pak iya iya oke terima kasih pertanyaannya Monika jadi informasi pastinya kita punya ada satu sentral database gitu ya jadi ada database sentral yang semuanya itu tercatat baik maksudnya semua perjalanan kan tercatat semua rute juga tercatat terus bahkan semua hal-hal yang terkait misalnya kayak chatnya juga tercatat jadi semuanya tercatat dan satu lagi yang harus kita lakukan adalah data privacy karena sebagai penyelenggara transportasi kita tuh gak boleh loh ngeliatin data pribadi orang gitu misalnya nih karena saya orang grab saya mau lihat nih Monika tadi malam jalan kemana ya gitu buka datanya itu gak boleh gitu kita semua diproteksi jadi semuanya dienkripsi dan dilindungi hanya orang-orang yang memang tugasnya melakukan hal spesifik tertentu yang mendapatkan akses data tertentu kalau bukan tugasnya dia untuk ngeliatin itu ya enggak terus kalau gak ada urgensinya enggak jadi personal data protection itu bener-bener dijunjung jadi semuanya punya layer of access jadi supaya gak gak ada penyalahgunaan data itu dijaga banget dan pastinya semua data across cities itu ada semua disana tercatat pasti dijamin aman ya Pak dalam arti tidak ada pernah ada sampai di fadab atau di apa dari putat sejauh ini alhamdulillah aman kita belum pernah ada case yang ada beberapa platform yang case-nya datanya bocor dan sebagainya moga-moga kita enggak karena benar-benar serius ngejagain data itu kan titipan dari teman-teman semua sebagai pengguna titipan dari data-data pengemudi itu kita jagain nah terus kayak apakah kita ada kontes dadada kayak gitu ya pastinya ada tim yang handle tentang itu and they do many things to protect our system nah cuman kadang itu ya kalau mungkin ini segedar sharing juga sama teman-teman kelemahan dari data itu sering kita apa ya sistem udah diamankan datanya passwordnya enkripsinya dan lain-lain tapi kadang itu kelemahan utama data itu ada di human factor jadi kadang orangnya seaman-amannya data bank mengamankan data kita kalau kita yang ngasih password dan akun tetap aja bobol rekening kita nah kadang itu yang harus diwaspadai kadang-kadang ada dari kita itu kena hipnotis gitu atau kita dikasih link eh kamu dapat hadiah ini coba gitu atau dikasih SMWA yang seolah-olah dari kampus eh kamu harus registrasi mata kuliah langsung klik link ini ya gitu nah ketika klik link baru deh itu dia bisa punya akses ke akun kita jadi selain sistem yang kita jaga edukasi ke para pengguna human faktornya ini juga penting karena human oftentimes menjadi the most vulnerable aspect of data protection gitu monika semoga menjawab ya ya terima kasih pak oke terima kasih terima kasih monika pertanyaannya ini ada satu lagi pak un gimana boleh nambah satu lagi gak papa ini yang ada di chat ini juga oke silahkan clemens satu terakhir ya selamat sore pak jadi saya mau tanya mas kalau saya dilihat di jalan-jalan itu kan juga sering banyak driver grab yang memakai transportasi itu dari grab sendiri misalnya ada motor yang misalnya grab nah itu yang saya mau tanyakan itu apakah itu motornya itu dipinjamkan kah atau itu sudah dibeli misalnya melalui cicilan dari penghasilan dari grab atau nah kalau misalnya itu dipinjamkan lalu cara mengamankan motor sebut gimana dari grab-grabnya adakah track entah atau apa ini tuh mas saya mau tanyakan oke terima kasih clemens yang maksudnya yang motor ini motor listrik berarti ya ya benar mas motor listrik jadi kita gak punya motor yang bensin jadi kita punyanya motor listrik jadi ceritanya gini nih motor listrik nih tahun 2019 presiden itu mengeluarkan instruksi untuk percepatan peralihan ke kendaraan listrik kenapa karena kalau kita bertahan pada BBM terus satu subsidinya tuh besar banget membebani APBN negara hampir 200 triliun tuh tiap tahun nah terus selain itu polusi itu jadi tinggi banget padahal Indonesia makin padat nih gitu makin padat makin banyak kendaraan makin banyak emisi kebayangkan kita aja sekarang kalau di jalan gak pakai masker udah susah gitu naik motor pasti harus ini apalagi nanti anak-anak kita cucu-cucu kita makanya transformasi ini harus dilakukan nah kendaraan listrik itu sayangnya adalah ini kan teknologi baru yang dikenalkan nah kendaraan listrik itu banyak PR-nya yang pertama memang lebih murah ya gak harus beli bensin gitu harus tinggal ngecas tapi harganya masih sedikit lebih mahal nah terus juga baterainya itu hanya bisa puluhan kilometer kalau bensin kan kapan abis langsung ke pom bensin udah banyak kan nah kalau baterai motor listrik kalau abis harusnya dicolokan gitu dan dicolokannya harus beberapa jam gitu sampai baterainya penuh makanya dengan kondisi seperti ini belum banyak orang mau beli kendaraan listrik motor nah kita merasa ini terlalu pelan untuk untuk transformasi kalau kita gak dorong akhirnya we take the inisiatif untuk yuk kita bantu pemerintah dan bantu diri kita sendiri untuk menciptakan ekosistem kendaraan yang lebih bersih gitu imagine nanti jutaan kendaraan ini udah pakai teknologi yang lebih bersih akhirnya karena para pengemudi ini kan gak mau beli dulu ya gitu karena kan nanti gue kalau orang Indonesia biasanya gue beli nanti dijual lagi harganya berapa gitu ya nah belum ada nih harga second dari market dari kendaraan listrik akhirnya kita harus berani dulu kita beli dulu kendaraannya terus disewakan harian gitu supaya ringan tiap hari para pengemudi yang butuh kendaraan boleh nyewa harian supaya cobain dulu rasanya gimana keluhannya apa nanti dari keluhan itu kita kumpulin oke apa yang harus kita tingkatkan dari sisi mesinnya atau bannya atau baterainya atau apanya nah itu yang kita riset terus jadi yang sekarang kalau lihat motor yang ada tulisannya Grab itu motor listrik satu dan iya itu disewakan harian untuk mencoba untuk mengenalkan kepada masyarakat eh motor listrik ini enak loh dipakai gitu nanti kalau ada kendala let us know gitu supaya kita juga improve kayak gitu nah cara ngelamanin asetnya gimana pakai IOT jadi beberapa motor yang keluaran terbaru sekarang dulu masih pakai kunci nanti buka tutupnya pakai aplikasi gitu jadi gak perlu kunci kontak lagi nih pakai apps gitu deketin ke motornya udah bisa terus kalau pakai IOT kan ketahuan ya ini aset ada di mana gitu gitu semoga menjawab ya terima kasih mas oke mungkin ada satu nih dari Leonard Krishna karena udah di chat gitu ya oke silahkan gitu ya jadi Grab Food itu ada banyak promo apakah toko warung mengalami pengotongan juga saat Grab mengadakan promo jadi promo itu ada dua ada yang promo dari Grab ada yang promo dari tokonya gitu nah kalau yang dari Grab itu given kan jadi yang buka nanti kita ada periode promo ini promo ongkir promo potongan harga dan lain-lain kadang beberapa merchant itu pengen eh gue ada budget nih untuk meningkatkan penjualan gitu nah saya akan promo lebih banyak promonya gitu nah itu bisa namanya merchant funded promo gitu jadi ada nanti kalau setiap yang punya toko atau warung itu biasanya ada kontak personnya akun manajernya siapa nanti bisa consult gitu eh saya penjualan saya sekian nih laku seribu kotak saya pengen meningkatkan lagi nih ke dua ribu karena kapasitas produksinya udah bagus gitu gimana ya saya mau dorong lagi pakai promo ada budget sekian gitu nah nanti kita bantu jadi promonya jadi berapa ini pakai algoritma tertentu supaya budget promonya dari warung atau tokonya itu optimum dan memberikan mereka return yang maksimal juga gitu kayaknya mesti nyobain deh jadi merchant gitu jadi jadi berasa gimana detailnya oke begitu ya saya kembalikan lagi ke Mas Hamza siap sudah menjauh ya teman-teman semua ya jadi memang dari layanan inovasi terus dari keamanan data itu memang terjamin sudah terjamin oleh Grab juga mulai dari motor listrik gitu jadi memang inovasi-inovasi dari Grab itu memberikan kenyamanan juga ada pertimbangan untuk menyelamatkan lingkungan gitu teman-teman jangan lupa di install aplikasinya oke kalau gitu karena sudah 17.20 karena sudah tidak ada penergi teman-teman semoga apa yang disampaikan oleh Pak Un hari ini bisa memberikan manfaat bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua untuk tetap semangat belajar dan juga mengembangkan teknologi supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas oke terakhir mungkin dari Pak Un ada pesan lagi untuk teman-teman semua sebelum kita akhiri mungkin kembali lagi ke teman-teman semuanya intinya kita hidup untuk menjadi manfaat gitu ya jadi pilih hal-hal yang benar-benar membuat teman-teman seneng membuat teman-teman rasa fulfilled tapi juga memberi manfaat buat orang lain gitu tentu banyak tantangan gitu yang namanya kita leading something itu pasti banyak tantangan dan kita gak bisa membuat semua orang itu happy gitu kayak misalnya tadi kan tarif gitu misalnya akan susah nih gitu namanya juga decision gitu kita harus make a decision kita pikirkan apa yang paling optimum buat masyarakat nanti enak gitu kalau kita tujuannya sama untuk kesejahteraan bersama pasti enak gitu ketika ditanya gimana ditanya diri kita sendiri pula gitu terus ditanya nanti kayak umurmu buat apa ini buat apa itu kita seneng gitu karena oh aku tahu aku menggunakan waktu aku baik nah teman-teman mumpung lagi kuliah itu masa-masa untuk mengukir mimpi gitu mengukir prestasi jadi nikmati melesak kuliah nanti welcome ketika udah di dunia kerja semoga kita sama-sama ketemu sebagai orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak oke siap terima kasih sangat istimewa jadi teman-teman semua semoga inspiratif dapat mendapatkan ilmu dari tahun baik terima kasih teman-teman semua tetap semangat semoga kita diberikan kesehatan selalu terus juga yang mau buka puasa silahkan bentar lagi Surabaya udah 10 menit lagi Pak Un udah mau buka oke untuk Pak Un juga selamat 6 burit kira-kira setengah jam lagi ya Jakarta terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya saya maturnun Mas Uun maturnun mohon maaf atas kekurangannya selamat berbuka teman-teman semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih teman-teman terima kasih Pak Un terima kasih semua terima kasih terima kasih Pak terima kasih